Kalau wahabi Wahabi karena beri'atikot Allah ada di arash Maka menurut wahabi Orang yang tidak beri'atikot Allah ada di arash adalah kafir Kita di kafirkan oleh wahabi Karena tidak beri'atikot Allah duduk di arash Wahabi ditanya Wahabi Kalau Allah duduk di arash Kita kalau perlu macam mana akan jauh Oh jangan khawatir Tiap pukul 3 pagi Allah turun ke langit pertama dunia Nanti dapat dengar Nanti boleh dengar kamu doa apa saja Loh apa kalau Allah ada di arash tak dengar kita Mereka bingung Bingung mereka Lalu pukul 3 Pukul 3 pagi turun Itu pukul 3 ikut waktu daerah mana turunnya Karena waktu antar negara beza Di Trengganu pukul 3 Di Jakarta masih pukul 2 Di Indonesia dibagi tiga Indonesia Barat Indonesia Tengah Indonesia Timur Itu pukul 3 Kalau waktu istiwa beda lagi Karena tiap daerah Tiap daerah ini beda-beda pukul 3 Kalau waktu istiwa Itu turun pukul 3 ikut waktu daerah mana Kata mereka Turun sesuai dengan waktu tempatan Lalu berarti Tuhan turun terus Ya turun terus Kalau turun terus lalu naiknya kapan Katanya duduk di arash Mereka bingung pula Jadi Lihatnya cara memahaminya Jadi kalau ada orang yang mengambil Zahir hadith Tekstnya di ruwet Bukhari Muslim Yanzilo Rabbuna ila samai dunia Rabb kita turun ke langit dunia Fizzulutul leilil akhir Pada sepertiga malam terakhir Pada sepertiga malam Terakhir Qala Kemudian Allah Orang yang membacanya Cukup diartikan saja Allah turun ke langit dunia Itu kan penafsirannya Sebagaimana yang dikatakan Allah Sifian Ibn Uyina Tafsirnya baca saja Seperti itu yang diakini Turun ke langit dunia Turun benaran Iya Jelas ya Bagaimana turunnya Inilah letak permasalahan dia Sebab dia pahami Seperti dirinya turun Makanya langsung Dia beri konsekuensi Kalau begitu Allah itu perlu tempat Kalau begitu Allah itu berjisim Itu dia masukkan sendiri Dirinya ke masalah Karena asalnya Dia sudah apa Sudah berpemikiran Mujassima juga Tapi repotnya Dia itu orang Mujassima Dia itu orang Mujassima Dan ini tidak benar ya Tidak benar Baik Terus masalah lainnya katanya Ini dia sebut juga Di antara masalah lain Iya Dia kasih contoh sederhana Begini Yang di Papua dengan Lampung Beda dua jam Duluan Papua Kalau antum artikan hadith Akhir malam Dengan Allah turun Misalnya Allah turun di dunia Di situ ada Ketika Allah turun di Papua Mana orang Lampung Ketika Allah turun di Lampung Berarti meninggalkan Papua Sedangkan sifat Allah Meliputi seluruh alam Tidak dibatasi dengan tempat Nah ini sudah paham ya Letak kekeliruannya Memahami di mana Sebab dia selalu ukur dulu Dengan dirinya sendiri Kayak begitu Ya Itu kan makhluk seperti itu Ini berbicara tentang Allah Jangan serupakan Allah Dengan makhluk Jelas ya Allah itu maha mampu Atas segala sesuatu Bisa melakukan hal-hal Yang Makhluk itu tidak bisa Melakukannya Iya Baik Kemudian di Apa namanya Dan di dalam Pembahasan Subhat ini Ini terlalu banyak ya Orang seperti ini Cara berpikirnya Katanya dalam Kalau kita lihat di Penjuru dunia ini Ya Itu tidak selalu dikatakan Ini sepertiga malam disini Disana sepertiga malam Sama semuanya Tapi ada Disini malam Ada disini Siang Kan begitu Nah ini mereka anggap Tidak seperti itu Di dalam memahami hadith Baik Ini Subhat ini Dari Semenjak dahulu Sudah ada Yang menyampaikannya Dan sudah dibahas Oleh para ulama Rahimahumallahu Ta'ala Iya Dan pokoknya Kalau kita mengerti tadi Terkait dengan Apa namanya Terkait dengan Mana ta'wil Kemudian mana ta'wil Dan bagaimana kekeliruan Ta'wil dan ta'wil ini Maka akan mudah Insya'Allah Memahami Hadith-hadith yang seperti ini Baik Seberi ya beberapa contoh Hadith dari Rasulullah S.A.W Supaya kita paham Nabi S.A.W Pernah bersabda Di hadith riwayat muslim Dari hadith Abu Hurairah Ida qalal abdu Alhamdulillahi rabbil alamin Kalau si hamba berkata Alhamdulillahi rabbil alamin Allah hurufirman apa? Hamidani Abdi Hambaku Memujiku Kalau hamba sholat Terus lalu dia baca Ar-Rahman Maka Allah hurufirman Maka Allah hurufirman Abdi Kalau dia baca Malik ya middin Maka Allah hurufirman Majjadani Abdi Kalau hamba berkata Iyakan abudu Iyakan astahin Maka Allah hurufirman Hadabaini wabain abdi Wali abdi Masa'al Baik Semua manusia Bermunajad kepada Allah Semua umat islam Membaca surah yang sama Di berbagai tempat Berbagai bahas Apa namanya Di berbagai tempat Berbagai waktu Iya Berbagai waktu Pertanyaannya Allah subhanahu wa ta'ala Pada setiap hamba Yang berucap seperti Dia balas seperti itu Saya tanya Dia balas seperti itu Iya Karena Allah kabarkan Iya Bagaimana caranya Nah itulah masalahnya Kenapa kamu tanya Tanya Iya Itu bukan rana kamu Untuk bertanya Hal yang seperti itu Jelas ya Ini hal Semua orang paham Tidak ada kontradiksi Di dalam hal itu Jelas ya Allah subhanahu wa ta'ala Membeli rezeki Ini Misalnya Bertambah ilmu Sana bertambah Kekayaan Sana bertambah istri Sana bertambah 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 Semuanya dikasih tambahan Satu saat Allah yang memberi rezeki Kepadanya Tidak usah ditanyakan Itu semuanya ada Tapi tidak ada Kontradiksi di dalam Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Baik Lebih daripada itu Ini matahari ya Kita lihat matahari Bergerak Satu gerakan Iya Dia terbit Terbenam Kan begitu Terbit Terbenam Matahari yang terbit Terbenam ini Itu kepada kaum Yang beraneka ragam Iya Kepada kaum Yang beraneka ragam Ada musim dingin Ada musim panam Ada musim salju Ada musim Semi Macam-macam Padahal dia gerakan Satu kali gerakan Semuanya Dan ini mencakup Semuanya Mencakup Semuanya Jelas ya Kalau makhluk Saya Allah atur Seperti itu Apa hal yang Tidak mudah Bagi Allah Kalau Allah Sudah kabarkan Sesuatu Jelas ya Cuma jangan Dikiaskan Allah itu Dengan kamu sendiri Ini kan selalu Dia pikir dirinya Selalu dia pikir dirinya Kalau saya di Indonesia Pertiga malam Di Amerika Masih Masih siang Itu kan diri Kamu Jelas ya Maka seorang itu Paling enaknya Dia baca Sebagaimana Datangnya Ya begitu Allah subhanahu wa ta'ala Mengabarkan dirinya Turun ke langit dunia Itu makna keimanan Masya Allah Dia bergembira Ini waktu mustajabah Dia semakin Bermantap Semakin semangat Berdoa kepada Allah Memohon Ampunan Tapi kalau Dia dengar hadit ini Sepertiga malam terakhir Dia pikir Turun Ini Papua Amerika Kapan dia mau istighfar Dan tobat Kepada Allah Jelas ya Jelas ya Terima kasih